hai 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 untuk kali ini kita akan belajar menggunakan multitester ya di tangan saya ada kedua ya yang hitam ini analog analog ya pakai jarum ada angka-angkanya analog kemudian yang sini adalah digital bagaimana cara menggunakannya langsung kita mulai ini yang analog dulu ya yang analog kita pastikan dulu sebelum digunakan alat ini harus berfungsi harus di berfungsi ya sebelum digunakan di off kita harus pastikan bahwa alat ini berfungsi ya kita kalau mutar searah ya searah jarum jam kita pastikan dulu kita mau ngukur di Om ya tapi kita pastikan alat ini berfungsi dulu caranya gimana kita putar ya kita taruh di Om disini ada Om banyak ya mulai dari 10 kilo 1 kilo 100 Ohm yang penting di Om kita taruh di Om kita kalibrasi namanya ya yang penting di Om kita kalibrasi ini saya taruh dikali 100 Ohm caranya seperti ini ditempelkan saja ya tempelkan perhatikan jarum jarum harus di angka 0 caranya gimana kita putar ini ya kita putar sampai di angka 0 nah ya caranya seperti itu ya jadi saya ulangi kita taruh bawah kira-kira-kira nah kita nolkan seperti ini jadi harus di angka 0 berarti alat ini berarti sudah bisa digunakan ya pasang kemudian diputar lanjut yang digital ya lihat yang digital ini digital ya guys ini di off kalau saya putar itu pasti ada angkanya nah seperti ini ini harus kita pastikan ya kita harus pastikan bahwa alat ini berfungsi dulu caranya gimana kita taruh di Om atau disini lihat ini sumber suara ini seperti suara ini simbol suara saya taruh disini misalnya disuara dia nanti harus bunyi ya ini harus bunyi ini harus seperti ini nol L ini harus bunyi nah berarti alat ini berfungsi dan harus menunjukkan di nol ya jadi harus ditaruh di simbol suara di simbol suara seperti ini kemudian kita satukan kemudian angkanya harus di nol atau bisa juga kita taruh di Om ya kita taruh di Om saya pakai yang 2000-2000 Om ya ini simbol Om atau hambatan ya kita cek dulu alat ini bisa nggak nah nah jarumnya bergerak apa angkanya bergerak angka disini bergerak ini saya nyala saya kasih lampu ini untuk lampu pencahayaannya gerak kemudian nol ya bergerak berarti alat ini dalam keadaan baik baru bisa digunakan untuk yang di yang analog tadi masih baik tapi caranya seperti tadi kemudian yang digital juga dalam keadaan baik sekarang kita gunakan bagaimana alat ini untuk mengukur apa saja ya kita mulai bisa digunakan untuk mengukur tegangan aki tegangan aki ya tapi sebelum mengukur tegangan aki kita harus tahu aki dulu aki harus tahu simbolnya ini positif plus ya ini negatif speknya harus tahu speknya berapa volt ya biasanya aki seperti ini itu speknya adalah 12 volt ya 12 volt laki seperti ini 12 volt nah caranya gimana perhatikan ini ini ada simbol seperti ini ya simbol seperti ini ya ini V kemudian ada panah ada stripnya ini berarti volt arus arah berarti aki ini karena arus arah kita pakai yang ini kalau disini kan ada yang bergelombang ya bolak-balik kita pakai yang ini apikan yang bergelombang kita pakai yang ini volt ya karena aki tadi speknya 12 maka kita harus menaruh diatasnya 12 disini ada 20 200 500 ya ini yang milih ya kita pakai yang sini berarti 12 berarti harus datanya 12 20 200 500 saya taruh yang di 20 boleh di 200 boleh saya taruh yang di 20 mutarnya ke kanan tidak perlu kita cek lagi alat ini bisa digunakan atau tidak karena tadi sudah berhatikan ini ya berhatikan langsung saja yang merah yang merah kita taruh di positif sini ya tapi bukan disini disini ya mag megangnya betul jangan seperti ini ya tapi seperti ini ya kemudian yang hitam ke negatif nah terus dibaca kalau digital itu langsung muncul hasilnya yaitu 8,28 volt ini bisa kita simpulkan aki ini nge drop ya atau kurang tegangannya kurang karena yang bagus itu harus diatas 12 volt coba kita taruh di 200 apakah bisa di 200 karena yang penting diatasnya 12 kita taruh di 200 cek lagi megangnya yang betul seperti ini jangan seperti ini ya tangannya jangan ikut seperti ini tapi seperti ini nah 8,2 volt jadi untuk aki ketika mengukur tegangan taruh di V yang searah dan harus berada di atas speknya aki bisa di 20 200 atau 500 dan hasilnya bisa langsung dibaca di sini nah oke nah sekarang yang analog yang pakai jarum kita mengukur aki yang analog caranya gimana ya kita taruh di sini DCV DC DC itu direct current arus arah kalau bolak-balik arus arus PLN itu ACV ya AC alternatif current voltase karena kita aki kita pakainya di DC DCV oke kita putar seperti tadi yang penting karena speknya 12 kita naruhnya di atas 12 ini ada 10 berarti masih dibawahnya 12 kita di 50 ya 50 kemudian kita harus perhatikan disini perhatikan disini ya perhatikan disini ya ini disini dari sini ya karena kita voltase dari sini ada 0 sampai 250 ada 0 sampai 50 ada 0 sampai 50 ada 0 sampai 10 ya saya ulangi 0 sampai 250 0 sampai 50 0 sampai 10 karena kita pakainya yang di 50 perhatikan skala antara 0 sampai 50 yakni 0 10 20 30 40 50 jarumnya nanti perhatikan jangan lupa merah di positif hitam di negatif nah jarumnya seperti itu ya kita melihat jarum tidak sampai di angka 10 ya jarum tidak sampai di angka 10 strip stripnya kita hitung ya saya ulangi stripnya yang sini ya stripnya yang sini bukan yang merah stripnya yang nah sini antara 0 ini 9 10 saya ulangi saya pasang lagi oke itu berada di angka apa di strip ke-8 ya strip ke-8 itu berada di strip ke-8 ya mulai jadi 0 ya kemudian 5 karena setengahnya kan 5 berarti kemudian di stripnya 6 7 8 ya jadi hasilnya adalah 8 volt kalau kita bandingkan dengan yang digital tadi digital kan 8,2 ya kalau kita pakai yang analog 8 volt kalau digital 8,2 jadi hasilnya bisa dibandingkan sendiri mungkin yang digital agak lebih resisi gitu ya lebih bagusan daripada yang analog kita kalau yang ini hasilnya langsung tertera seperti itu nah sekarang kita gunakan digital untuk mengukur tegangan pada arus pada listrik yang ada di sini ya ya ini tegangannya berapa ini 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 harus bolak-balik dari PLN berarti kan ini ya berarti kan kalau searah tadi kitanya di sini face searah karena bolak-balik kita di sini perhatikan ini ini ada 200 ada 500 ya ada 200 ada 500 kita pakai yang 500 ya ini boleh bolak-balik hitam merah boleh bolak-balik tapi kalau yang kaki tidak boleh ini saya taruh sini ya kita taruh sini perhatikan di sini ya hasilnya 215 volt 216 volt antara 215 sampai 216 volt ya jadi voltase pada arus listrik ini pada listrik ini adalah 215 volt apakah boleh dibolak-balik boleh ya pulih sekali nggak masalah karena harus bolak-balik nah 215 volt 214 volt ya intinya di situ di 215 volt di 214 volt tapi kalau yang harus searah tidak boleh ya berarti kan di sini harus di V simbol seperti ini bolak-balik ditaruh di 500 oke sangat mudah langsung dibaca ketika kita mengukur tegangan pastikan tegangan apa yang kita ukur kalau bolak-balik ya ditaruh di V yang bolak-balik kalau searah ya ditaruh di yang searah kalau kita mengukur api tidak boleh dibolak-balik ini tapi kalau kita mengukur tegangan yang dari alus listrik PLN propesnya boleh dibolak-balik untuk berikutnya kita akan belajar mengukur yang ohm ya mengukur resistor atau mengukur kabel putus dan lain sebetulnya oke cukup sekian